Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi mitra-mitra usaha nangsa dimanapun berada baik ini kita cek sound ya cek sound dari Kalimantan testing dulu untuk kelas digital FKS 513 Oke perkenalan dulu dari saya ya atas nama Corwill Nasa Kalimantan dari FKS 513 saya Hendrik Susanto owner stokis nasa sampit DM 1581 ya kegiatan kita pagi ini kita cek sound cek sound cek sinyal karena kadang di daerah kami di Kalimantan kadang-kadang sinyal error nah makanya siang ini coba kita cek sound cek sinyal bagaimana kira-kira biar kita bisa berkontribusi untuk FKS 513 di kelas digital ini baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk FKS 513 karena sudah mengadakan ya mengadakan kelas digital FKS 513 ini secara online yang pasti ini sangat berfungsi sekali sangat bermanfaat sekali untuk kami mitra-mitra yang jauh ya jauh dari Yogyakarta jauh dari kantor NASA jauh dari kantor sekretariat FKS 513 yang pasti akan banyak manfaat kelas ini ke depannya apalagi menghadapi kondisi sekarang yang lagi lockdown jadi biarpun lockdown kita tetap masih bisa action lewat salah satu fasilitas ini kelas digital FKS 513 wah ini pak ketumnya udah masuk ini pak munir hadimurtana halo semangat pagi pak komandan salam untuk teman-teman di Jogja kemarin kita udah saksikan tuh di grup sudah pemasangan kantor pelang sekretariat FKS 513 ya luar biasa ya ke depannya kami beserta tim akan merapat ke daerah sana merapat ke tempat tersebut ya Alhamdulillah FKS 513 terus tumbuh berkembang sempurna banyak action yang udah dilakukan dari grup-grup belajar ada AMS ada SCS dan sekarang difasilitasi kembali dengan KDI kelas digital FKS 513 luar biasa dan action yang kemarin terbaru itu kantor ya pak komandan munir ya kemarin kami merasa bangga juga kami yang dari jauh Kalimantan merasa bangga melihat perkembangan dan pertumbuhan FKS 513 makin solid dengan adanya kantor sekretariat yang baru FKS 513 ini akan sangat memudahkan untuk teman-teman kita yang tidak punya rumah yang tidak punya kos-kosan di daerah Yogyakarta kami yang dari Kalimantan bisa merapat ke tempat tersebut terima kasih sekali lagi luar biasa salam dahsyat juga untuk teman-teman Yogyakarta FKS 513 luar biasa jadi sesuai dengan planning ya rencana dari kelas digital FKS 513 ini bahwa akan launching materinya penayangan materi dan kelas belajar yang akan dimulai dari 3 April ya 3 April 2020 maka bersama ini kami prepare kami yang dari Kalimantan kita persiapan kita persiapan terutama ini tadi check sound masalahnya kadang via telepon ya WA Pak Munir sendiri ataupun teman-teman yang lain dari FKS 513 kalau via WA atau video call kadang nyedat-nyedat nah makanya saya cari lokasi yang tepat yang strategis yang bagus jika nanti saat kita belajar bareng di kelas ternyata di stokis luar biasa sangat sangat baik sangat bagus sangat support untuk sinyalnya ibu Rini Nur Hayati halo semangat pagi ibu stokis sampai jumpa lagi di kelas offline ya untuk sementara karena status lockdown kita jumpanya di kelas online dulu ya mudah-mudahan harapan kami juga besar dengan adanya kelas online ini bisa memaksimalkan memaksimalkan waktu yang ada memaksimalkan jam-jam belajar teman-teman semuanya terutama under FKS 513 yang pasti kemarin udah banyak dirembuk ya didiskusikan udah trial juga nih FKS 513 sebelum tayang kemarin udah trial banyak support terimakasih untuk guru besar kita Bapak Mohasanto Ali ya yang sudah support kami juga melalui kelas ini terimakasih juga yang saya sempat lihat kemarin Pak Topik ya Pak Topik juga hadir di kelas ini dan terutama penggawa-penggawanya FKS 513 terimakasih sekali lagi Pak Munir Mas Wanto Mas Aji dan teman-teman FKS 513 lainnya yang sangat banyak kontribusinya terhadap kelas ini Halo semangat pagi juga Pak Eka Kristianasa Pak Ariwibowo posisi kapan merapat ke Sampit bagaimana kabar nih kemarin Pak Ariwibowo ini sempat singgah nih di Stokis ini ya sempat singgah Bapak Stokis Pati ya kemarin sempat singgah sempat soan sempat duduk bareng juga ngopi bareng sama kita disini kita tunggu kembali Mas Ariwibowo di Stokis Dm 15 81 Sampit kita ngopi bareng lagi karena saya paham di tempatnya Mas Ari lebih parah sinyalnya gitu disana lebih parah ya daerah mana kemarin kuala pembuang atau seruian ya oke dari Jogja kelihatan bening wah memang bening dan beberapa hari lockdown di rumah membersihkan diri jadi cukup di rumah aja ternyata banyak manfaatnya Alhamdulillah walaupun di rumah bisnis nasa tetep jalan omset perharinya juga tetep jalan yang gak bening itu cuma ini dan kopi hitam tetep hitam dan Bu Mimi Afiyah semangat pagi dan semangat pagi Bu Komandan ya jadi ini FKS 513 orangnya ribuan tapi tadi kita selama offline jarang ketemu ya offline hanya di momen-momen tertentu momen-momennya saat NDO KDI terutama KDI Focus kita hanya jumpa di momen tersebut itu pun terbatas itu pun terbatas ternyata dengan adanya status lockdown juga lebih banyak manfaatnya jadi bukan berarti status lockdown terus kita pun ikut-ikut slow down ya jadi slow boleh downnya jangan kita harus tetep semangat karena tim support kita dari FKS 513 juga luar biasa sampai mengadakan kelas digital FKS 513 ini juga untuk kepentingan teman-teman semuanya jadi yang belum pernah jumpa di kelas secara offline kita jumpanya di online ya Endang Kusmira semangat pagi juga Mas Ariyubo Alhamdulillah minggu depan Insya Allah Mang siap ngopi lagi Jos luar biasa kita tunggu di Sampit yang penting kontak dulu kalau sebelum sampai Sampit takutnya saya lagi ngeluyur saya lagi jalan jalannya sekitar rumah aja Mang ya Mang Ari silahkan merapat nanti jadi yang pasti ini dengan seizin ini ya saya tayang tadi dengan seizin Pak Ketua Umum kita Pak Munir sempat saya ditanyakan dan boleh cek sound wah sangat boleh sekali karena beliau paham setiap telepon saya saat saya di rumah itu sinyalnya bergelombang jadi mendayu-dayu akhirnya beliau ketiduran kalau telepon saya karena suaranya udah gak kedengaran nah beliau tadi masih siap tayang saya bilang siap Alhamdulillah juga pas kebetulan saya lagi di stokis lagi berbenah persiapan eh apa ya persiapan nomset lah ya karena udah beberapa ini udah disiapkan tadi oleh admin kita ini tampilan stokis kita ya ya ini ini ada mbak mimin kita halo semangat pagi ini stokis kita di sampit Kalimantan Mengah lagi packing persiapan barang persiapan yang mau dikirim ya itu tadi sekilas ya penampakan stokis kita jadi temen-temen FKS kalau ada yang merapat ke sampit segera kontek aja telepon singgah kita semua ini kok kita semua dari jaringan manapun kita tampung disini mau nginep mau go di stokis lama kita juga ready ini stokis baru disini sinyal juga lebih josh lebih full disini jadi di stokis lama itu bisa tempat tinggal tempat nginepnya temen-temen kalau ada yang dari jauh monggo merapat kalau ada mitra-mitranya yang di daerah Kalimantan Tengah atau di daerah sampit silahkan mampir disini kita sambut dengan senang hati ya kita FKS 513 dimanapun harus tetap harus tetap eksis bendera FKS 513 di sampit Kalimantan Tengah akan terus berkibar oke Bu Septi Aryani semangat pagi Pak semangat pagi Ibu Komandan Surianti Nasa semangat pagi juga Ibu Komandan salam kenal mungkin kita belum pernah ketemu dengan kelas offline di KDI Focus sekarang kita ketemunya di online ya di kelas digital FKS 513 sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan salam hormat kami lah untuk FKS 513 yang sudah mengadakan kelas ini sebagai tempat belajar sebagai tempat mengenal teman-teman juga mitra-mitra NASA juga under FKS 513 dimanapun berada ya jadi mungkin saya tidak perlu cukup waktu lama karena tadi saya untuk kenapa mengadakan live streaming disini untuk check sound check sound dan cek sinyal terima kasih terima kasih yang luar biasa untuk teman-teman FKS 513 atas kontribusinya yang luar biasa terhadap kami kami dari TNS Tim NASA Sampit sekali lagi saya sebagai salah satu perwakilan FKS 513 yang ada di Kalimantan mengucapkan terima kasih dan bangga luar biasa saya berada di komunitas ini di FKS 513 tentunya jadi kalau saya hari ini tidak membawa materi ya saya hanya untuk check sound materi mungkin akan kita mulai di tanggal 3 April ya 3 April 2020 nanti juga akan ada pengumuman di kelas-kelas ini nanti akan disampaikan baik ada yang baru masuk lagi Bu Ami Switi Ani Rahayu hadir dan semangat pagi juga ibu-ibu kemandan luar biasa ternyata ya sangat banyak peminatnya di kelas KDI digital FKS 513 ini kelas digital FKS 513 kelas KDI online ternyata banyak banyak-banyak sekali peminatnya ya kita berharap sama-sama kelas ini akan menjadi banyak manfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa setiap buka Facebook yang diprioritaskan utamakan masuk dulu ke kelas digital ya bagi teman-teman yang belum bergabung mitra-mitranya silahkan diundang silahkan diundang dan isi sesuai dengan kriteria admin ya kriteria pertanyaan yang diajukan oleh admin tolong dijawab dengan yang benar kemarin sempat agak yang ada kesalahan sedikit ya jadi yang dimaksud bagaimana pertanyaannya nanti edifikasi dulu ke teman-teman mitra silahkan diundang masukkan semua di grup ini sebagai tempat belajar ya tempat belajar tempat belajar kita bersama tempat kita berbagi ilmu besok ditunggu teknik closing sawit London wah siap Pak Komandan ya siap jadi kelas digital ini pun tidak mengurangi kadarnya ya tidak mengurangi komposisinya ilmu kita tentang tentang belajar mau offline sama mau online pun tetap sama apa yang kita sampaikan ya jadi ya ke depannya juga bukan kita so pintar atau memungguri mohon maaf kita di si kelas ini berbagi juga jadi saya kemarin sempat dengar kabar ya oleh Pak Komandan Munir bahwa non peringkat jadi walaupun siapapun distributor atau mitra baru yang mau ini di kelas digital ini diberi kesempatan untuk berbagi untuk berbagi ilmu begitu juga saya saya ke siapapun juga memiliki prinsip saya ke siapapun belajar siap belajar ke siapapun ilmu yang bermanfaat untuk bisnis ini jadi kami tunggu action dan gebrakan selanjutnya Pak Komandan info-info selanjutnya persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan disini jujur secara pribadi ini sangat membantu sekali respon dan teman-teman di grup kemarin juga sudah sampaikan wah ternyata walaupun lockdown kita masih bisa belajar walaupun hanya sekedar di rumah hanya dalam ruangan ruangan 3x4 meter kita masih bisa belajar dengan tepat ya belajar langsung ke mentor-mentornya belajar langsung dengan ahli-ahlinya guru-gurunya wah ini sangat luar biasa sekali di awulan dari semangat pagi pak semangat pagi juga ibu ibu Soharni semangat pagi ibu Nur Khotima semangat pagi juga wah luar biasa Pak Komandan Munir ternyata kelas digital FKS 513 peminat dan ininya responsifnya keren padahal ini hanya sekedar wacana kemarin dari FKS 513 dan sekarang sudah diwujudkan patul jananasa NTB hadir wow keren NTB 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 salam kenal kita dari Kalimantan sampai Kalimantan Tengah sekali lagi saya sampaikan ya kepada semua mitra-mitra usaha nasa dimanapun berada kalau memiliki downline mitra usaha ataupun konsumen sekalipun silahkan koordinasi dengan kami kami siap bantu untuk mensupport kalau untuk produk insyaallah stok aman dari agrokomplek produk kesehatan kecantikan untuk mendokrak omset teman-teman kita siap support untuk wilayah Kalimantan mau diambil langsung di stokis monggo mau dikirim via ekspedisi pun silahkan yang pasti bisa berkoordinasi dulu ya bisa berkoordinasi dengan saya nanti kita arahkan ke admin untuk proses ininya kita siap support kira-kira manfaat kos digital KDF ini bagi teman-teman di daerah wow luar biasa dan sangat luar biasa luar biasanya gini dalam kondisi sekarang ini lagi lockdown dimana semuanya serba di serba diatur ya kita gak boleh kumpul untuk home sharing aja kita sekarang untuk sementara home sharing secara offline ini off jadi dengan kelas live streaming seperti ini kelas langsung mereka bisa belajar langsung walaupun hanya di dalam rumah yang pasti manfaatnya luar biasa yang saya sampaikan seperti tadi teman-teman yang belum pernah ketemu belum pernah kopi darat mungkin dengan Pak Munir akhirnya mengenal Pak Munir ya ada beberapa teman yang belum ikut KDI terutama kalau edifikasinya sudah tapi kan ketemu jenengan pastinya cuma di KDI dan kalaupun disini lagi nah teman-teman kemarin pokoknya terutama TNS tim Nasa Sampit semakin penisirin jadi semakin penisirin kapan nih tayang materinya dan kemarin secara ini udah terangkum ya di grup FKS 513 kemarin grup WA beberapa materinya wawar biasa dahsyat teman-teman mitra ditunggu saja nanti launching 3 Aprilnya materi-materi yang akan dibawakan oleh mentor-mentornya luar biasa jangan ketinggalan intinya pesan saya setiap buka Facebook masuk dulu ke FKS 513 kelas digital FKS 513 ya jangan lupa login dulu searching cari kelas digital FKS 513 karena disitu akan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita temukan mungkin yang keterlambatan informasinya teman-teman yang belum masuk yang belum gabung di grup ini segera undang ya segera undang segera masukkan di grup ini biar bisa belajar bersama karena disini mentor disini akan siap berbagi di kelas ini nanti hadir hadir semangat pagi semangat pagi Jepara hadir wow kemandan Devi keren ibu Heni Kunia sedang menonton melambai kataan halo semangat pagi semangat pagi ibu kemandan wow keren-keren ini emak-emak yang lagi masak lagi nyapu lagi ngepel pun dengan adanya kelas digital FKS 513 bisa belajar loh sambil ngomong anak pun bisa belajar ya ini kelebihan salah satu dari kelas offline ya kelas online sambil berbaring di rumah pun bisa ikut belajar sambil nyapu sambil ngepel sambil nyiapkan makan suami emak-emak ibu-ibu pebisnis NASA masih bisa belajar ya jadi itu yang yang sempat disampaikan oleh mitra-mitra kemarin pak kemandan Munir Hadi Murtana teman-teman kemarin apresiasi luar biasa untuk adanya kelas digital ini yang itu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa wah pak kalau ada kelas digital FKS 513 yang penting kucinya satu sinyal dengan adanya sinyal kami bisa belajar yang lagi masak tadi yang lagi nyapu ya yang lagi nyiap-nyapin makanan bersih-bersih rumah olahraga di sekitar rumah yang memang hanya sekedar statusnya hashtagnya di rumah aja pun masih bisa belajar jadi itu salah satu manfaat yang luar biasa yang bisa kami rasakan saat ini ya terima kasih kembali saya sampaikan banyak-banyak terima kasih karena belum tayang saja untuk materi ternyata peminatnya sudah banyak luar biasa Indra Mayu halo semangat pagi Indra Mayu Ibu Sekar Ayu Triana Ibu Juni Arti semangat pagi juga ya wah ini agak bentar ya Ibu Muzayana hadir pak oke semangat pagi luar biasa kehadirannya terima kasih intinya kita sama-sama nunggu ke depannya ini tanggal 28 28 berarti kurang lebih sekitar 5-6 hari ke depan kita sudah nikmati fasilitas di grup ini terutama grup belajar ya sekali lagi hari ini saya tidak membawakan materi saya sekedar mengenalkan diri yang baru masuk ya salam kenal dari saya Hendrik Susanto Honor Stockist DM581 yang alhamdulillah juga dipercaya oleh FKS 513 sebagai core wheel untuk era Kalimantan jadi kami disini juga memegang teguh apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita top top leader kita di FKS 513 kami siap support kami siap melayani jaringan manapun terutama under FKS 513 ya ada kepentingan order atau konsultasi sekalipun kami terima silahkan datang silahkan datang di stokis kami di sampit jalan era Kartini alamatnya di jalan era Kartini nomor 12 atau konteks saja nanti biodata lengkap kok bisa login di Facebook saya kalau ada kepentingan mitra-mitranya mau order ada yang mau konsultasi mau offline ataupun secara online monggo kita siap support selama kami masih bisa membantu pak saat peyono hadir Wonosobo wow keren luar biasa nih jadi lengkap ya dari semua provinsi hampir masuk semua nih hampir masuk semua ya semua provinsi dari Jawa Kalimantan Sulawesi juga NTB juga ada tadi keren ini luar biasa pokoknya kelas digital FKS 513 jos baik mungkin hanya itu sekedar perkenalan singkat saya dan pertama tadi poin pertama adalah cek sound cek sinyal karena di tempat kami kadang terkendala oleh sinyal ya alhamdulillah saya sudah menentukan titik yang tepat di stocky saya sendiri untuk siap belajar siap mengajar untuk teman-teman semuanya baik sekali lagi terima kasih Pak Munir atas undangannya atas penyampaiannya dan alhamdulillah kita tinggal tunggu info jadwal selanjutnya yang pasti kita berharap untuk kelas digital FKS 513 terus action terus action sesuai dengan planning sesuai dengan rencana yang kemarin yang disampaikan kami sangat mensupport sekali kami sangat mendukung kok tim TNS bisa selalu hadir di KDFocus bagi dong tipsnya wow oke terima kasih jadi gini saya kupas sedikit sebetulnya tidak membawa materi tadi Rania tapi anggap ini bukan materi ya ini hanya bagi tips ya semangat pagi pengomandan mamuju wow mamuju halo semangat pagi mamuju gini ada pertanyaan dari Pak komandan kita nih kok tim TNS bisa selalu hadir di KDFocus bagi dong tipsnya jadi yang dimaksud beliau ini adalah KDFocus offline Alhamdulillah kita dari TNS tim Nasa Sampit mulai dari KDFocus 2 KDFocus 2 5 6 7 Alhamdulillah kita bisa hadir kemarin salah satu tipsnya yang pasti satu ee kesadaran masing-masing oleh temen-temen semuanya yang mau berangkat KDI tidak luput dari informasi upline-upline kita apa sih tentang KDI tersebut yang pasti anda-anda semuanya disini juga sudah pernah mendapatkan edifikasi tentang apa itu KDI apa itu klub distributor inti yang di jalankan oleh FKS 513 ya salah satu tipsnya satu kemauan diri tadi ya Pak komandan ya kesadaran diri sendiri akan perubahan kesadaran diri akan perubahan bagaimana kita bisa merubah nasib nasib ini mungkin kalau takdir ya sudah bisa digariskan tapi kalau secara nasib rejeki kita rasa itu semua kembali ke kita semangat lagi halo ibu ketua masuk juga Bu Erni Winarti bunda Endah Kristal X sedang menonton wow semangat pagi luar biasa oke saya lanjutkan ya pertanyaan Pak komandan tadi tim TNS bisa selalu hadir salah satunya mempersiapkan diri yang pastinya ada pola-pola yang kami jalankan disini kami memang punya salah satu tantangan bukan kendala bagi teman-teman tapi ini adalah tantangan Sampit Kalimantan Tengah KDI nya di Jogja ya memang yang pasti perlu biaya yang pertama terus yang kedua juga waktu dan tenaga itu kami persiapkan sebelumnya karena edifikasi pendidikan juga sudah jauh hari pasti sudah disampaikan contoh KDI Fokus 9 mau diadakan 3 April ternyata ditunda nah kemarin itu sudah sudah kurang lebih hampir 4-5 orang yang siap saya bahkan ada 2 orang yang dari Jawa Timur Lamongan Alhamdulillah sudah join kemarin yang siap merapat dan dari Sampit sendiri itu ada Mbak Anita yang sudah terdaftar kemarin registrasi di di note saya bahwa yang akan berangkat KDI Mbak Anita dan timnya 3 orang 4 orang nah sebelumnya kami memang sudah persiapan ya edifikasi sudah masuk bahwa akan diadakan KDI Fokus 9 di April ya nah itu persiapan sudah disiapkan satu dari dana dana teman-teman kita terapkan biasanya dengan menabung ya dengan menabung teman-teman bisa memperkirakan memprediksi biaya yang akan digunakan saat keberangkatan KDI itu salah satu tipsnya ini adalah menabung menabung bukan dari uang langsung dari mereka belum hanya bukan hanya itu ya jadi kadang dari hasil penjualan mereka dari hasil closing penjualan produk itu mereka sisihkan 30% sampai dengan 50% mereka sisihkan untuk persiapan KDI karena yang pasti keinginan dan kemauan teman-teman sendiri jadi bukan karena mohon maaf saya yang hebat sebagai Kerwil disini untuk memediasi mereka tidak itu karena mereka sendiri yang memang luar biasa dahsyat kemauan mereka sendiri akan sadar akan pendidikan sadar akan perubahan hidup ya Alhamdulillah walaupun sekarang ternyata KDI tidak jalan tidak lanjut secara offline tapi di kelas digital ini kita tergantikan tetap kita menikmati hasilnya jadi teman-teman kemarin sempat waduh pak gara-gara ini kita gak bisa ikut ternyata ada solusi kelas digital FKS 513 semangat pagi semangat pagi semangat pagi Bu Ketua ini Bu Ketua kita juga Bu Erni Winarti Bu Ketua FDA dari TNS tim NASA Sampit semangat pagi Bunda Endah juga semangat pagi semangat pagi Bandung hadir Pak wow luar biasa Bandung pun hadir kita belum pernah ketemu saya rencana membuatnya warang gak apa-apa Bu Erni kita susun next selanjutnya sekarang bukan hanya untuk 2 orang dengan adanya kelas digital FKS 513 puluhan orang kita belasan orang pun bisa kita hadirkan di kelas ini jangan lupa edifikasikan grup ya di setiap ininya Mbak Anita Nasa ya halo Mbak Anita ini bagaimana dengan KDI online kita kelas digital ini Mbak Anita kemarin dengan 3 pasukan rencana udah berangkat KDI Pokus 9 gagal tapi gagal berangkat bukan berarti gagal untuk mendapatkan pendidikan sekarang FKS 513 sudah memiliki grup sendiri untuk belajar ternyata manfaatnya luar biasa juga dari sisi positifnya Corona kita juga dapat gitu loh ya dari sisi positifnya kalau sisi negatifnya kita gak perlu bahas Corona biarlah Corona biarlah tetap berjalan tapi tetap semangat belajar kita harus tetap pertahankan harus tetap dijalankan ya jadi itu Pak Komandan Munir tipsnya tadi ya tips kecilnya karena kalau kita bahas satu persatu mungkin pajak ya kelasnya jadi pada intinya itu persiapan diri persiapan diri teman-teman semuanya persiapan diri itu salah satunya bukan hanya waktu dan tenaga tapi biaya cara mengantisipasi biaya biaya yang terhitung bisa dikatakan besar untuk satu orang saja kita habis tuh kurang lebih hampir 3 jutaan untuk berangkat dan pulang pergi ada pesawat ada biaya makan ada biaya minat biaya perjalanan biaya kendaraan juga terhitung kurang lebih segitu jadi mereka salah satu tipsnya kenapa bisa berangkat ya karena mereka persiapan jadi tidak ada istilah KDI terus dadakan berangkat enggak karena KDI kita selama ini juga pasti disampaikan kok semacam kemarin ada persiapan KDI fokus sekian nah satu bulan sebelum satu bulan sampai dua bulan sebelumnya mereka sudah sudah nyicil nabung ya salah satunya ini ada tabungan biasanya nih nah ini coba saya sampaikan ya nah ini salah satu tabungannya teman-teman nih ini masih ada nih belum kebongkar nih ya ini salah satu tabungan teman-teman untuk berangkat pendidikan ya oke ini tabungannya segede ini kita nggak tahu uangnya berapa nih belum kita bongkar karena kita nggak jadi berangkat KDI jadi stay tune saja di grup WA di grup Facebook ya jadi salah satunya itu tipsnya adalah menabung menabungnya uang dari mana yang pasti uang dari hasil closing hasil dari penjualan hasil dari bonus yang disisihkan entah itu 25 30 sampai dengan 50% dari hasil closing itu diwajibkan karena pendidikan adalah salah satu kewajiban mau besar bisnis kita mau besar penjualan kita mau meningkat omset kita mau meningkat kita harus diperkuat dengan pendidikan bisnis NASA salah satunya KDI fokus ya salah satunya itu kita wajibkan kalau kami disini kami wajibkan bagi yang mau ya bagi yang tidak mau itu sangat rugi sekali lah teman-teman kita disini alumni kita kurang lebih hampir hampir 12 tahun 15 tahun orang ya yang berangkat saya lupa data jumlahnya yang pasti kita sudah merasakan hasilnya sudah merasakan hasilnya dari sebuah pendidikan FK selalu memberikan solusi dan kelas digital ini sangat luar biasa saya suka siap Bu Ernie Winarti saya pun sangat suka jadi yang kebiasaan ngomong kebiasaan gak bisa diem ya kelas digital ini udah tempatnya lah ini belajar bareng secara online Mbak Anita tetap semangat dan action dan tetap semangat belajar harus wajib Mbak Anita ya kemarin sudah action plannya sudah dibuat luar biasa ya saya apresiasi saya juga merasa bangga memiliki tim mitra seperti kalian yang memiliki semangat yang sama seperti saya oke mungkin itu cukup ya Pak Munir cukup untuk jawabannya maksud saya jawaban dari pertanyaan jenengan tadi tipsnya sekali lagi menabung ya persiapan itu penting jadi tidak ada istilah dadakan ada pendidikan kok mendadak tau-tau nanti bingung wah saya mau berangkat kadai enggak kalau anda mengikuti arahan upline anda mengikuti perkembangan bisnis lewat grup WA itu pasti akan selalu diedifikasi kok setiap pendidikan nah jauh sebelumnya minimal satu bulan kita udah denger tuh satu bulan selesai acara KDI Focus 8 tuh contohnya kita udah mendapatkan edifikasi tentang KDI Focus 9 ya persiapan saja salah satunya menabung yang seperti saya sampaikan tadi menabung menabung itu wajib kalau kendala pasti banyak tapi itu bukan suatu hambatan bagi kami bagi kami yang jauh dari Yogyakarta yang perjalanan mungkin dikatakan hampir satu hari kami kalau berangkat dari sini pagi contoh pesawat jam-jam 7 jam 8 kami sampai Jogja itu bisa sampai jam 4 jam 5 lebih banyak di perjalanan ya tapi sekarang ada alternatif baru tapi lewat Palangkaraya itu langsung turun Jogja tapi tetap semuanya memerlukan tenaga waktu dan biaya nah itulah yang kami jadikan salah satu panutan bagi teman-teman semuanya yang ada di TNS saya harapkan teman-teman yang lain juga dengan adanya kelas digital FKS 513 ini bisa lebih maksimal sekali lagi lockdown boleh tapi jangan sampai drop slow boleh juga tapi jangan sampai down kita harus tetap bangkit FKS 513 selalu support untuk teman-teman semuanya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini kedepannya kita sama-sama nih nunggu 3 April ya kita 4-5 hari lagi kita 3 April mentor-mentor kita akan hadir sekali lagi setiap buka Facebook jangan lupa check in dulu login dulu ke grupnya kelas digital FKS 513 biar kita gak ketinggalan informasi oke itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya kebersamanya teman-teman bisa hadir sama-sama di kelas digital FKS 513 tetap semangat dalam kondisi sekarang apapun kita kedepannya juga dipengaruhi oleh tindakan kita yang sekarang oke itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih untuk FKS 513 sudah adanya kelas ini terima kasih untuk Pak Ketua Umum kita Pak Munir terima kasih untuk juga Guru Besar kita Pak Mohasanto Ali Pak Sidu Sugito Pak Bonaventura Adi Nugroho dan mentor-mentor lainnya termasuk ada Pak Iksan disini Pak Kiano Sungaji ada Mas Kurniaji ada Mas Wanto banyak teman-teman lainnya FKS 513 yang saya tidak bisa sebut kamu satu persatu salam dahsyat dari kami TNS salam terima kasih juga luar biasa dari kami manfaat dari kelas digital ini sangat sangat-sangat-sangat membantu sekali untuk kami semuanya terima kasih dan ilmunya luar biasa terima kasih juga Pak Mini Nasibara ya semangat pagi halo Mami ini oke terima kasih sekali lagi atas waktunya saya tutup kelas ini kelas perkenalan kelas check sound cek sinyal siap-siap sampai jumpa lagi di live streaming selanjutnya salam dari saya Hendrik Susanto Tokis DM 1581 Corwil Kalimantan Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi never give up terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih